Assalamualaikum semuanya Kembali lagi bersama aku Paramita Prasetyo Tentunya dimasak mudah dan praktis Kali ini aku akan memberikan resep sambal lagi Jadi ini adalah sambal cumi asin Kita bikin sendiri yuk di rumah Karena sangat gampang banget Kalau misalkan beli, satu botol kecil itu Pasti harganya Rp25.000-Rp30.000 Nah kita bisa bikin sendiri Tentunya lebih bersih, lebih hemat, dan lebih sehat Jadi kalau mau tau apa aja bahan-bahan lengkapnya Mau tau gimana cara buatnya Tonton terus video ini Jangan sampai di skip supaya kalian bisa bikin di rumah Tapi sebelum kita mulai Jangan lupa untuk like, subscribe, serta tekan tombol loncengnya Supaya kalian gak pernah ketinggalan video terbaru dari aku Oke sekarang kita langsung mulai aja untuk bahan-bahan pembuatannya Untuk bahan utamanya Yang pasti disini ada cumi asin Disini aku pakai 250 gram Kemudian untuk cabai rawit merahnya Aku pakai 80 gram Selain itu disini aku juga pakai cabai keriting merah Untuk takaran cabai keriting merahnya Itu juga sama dengan cabai rawit merahnya Jadi ini ada 80 gram Disini ada 1 batang serai 3 lembar daun jeruk Dan juga 1 buah tomat Untuk tomatnya ini ada 120 gram Karena besar Berikutnya disini aku pakai bawang merah Ini bawang merahnya ada 40 gram Kemudian aku juga pakai bawang putih Untuk takaran bawang putihnya ini sama dengan bawang merahnya Jadi ada 40 gram juga Kalau untuk bumbunya sendiri disini ada gula pasir Kaldu bubuk dan juga garam Untuk garamnya nanti kita secukupnya aja Karena kan cumi asinnya juga udah asin Jadi nanti sedikit aja Disini aku udah menyiapkan air yang mendidih Langsung aja cuminya akan aku rebus dulu Ini gak perlu lama-lama Kita rebus 2-3 menit aja Untuk menghilangkan rasa asinnya Supaya dia tuh gak asin banget Dan dia juga bersih kalau direbus Jadi ini direbus sebentar aja Setelah 2-3 menit Akan aku tiriskan Tapi ini juga akan aku bersihkan lagi Jadi aku bilas dengan menggunakan air Nah jadinya seperti ini Ini udah aku rebus Kemudian udah aku bersihkan Sekarang langsung aja Untuk bawang merahnya ini Akan aku iris-iris kasar seperti ini Lalu untuk bawang putihnya Ini juga sama Akan aku potong kasar Jangan lupa ini cabai rawitnya Kita bagi 2 seperti ini aja Supaya nanti saat digoreng tuh Dia gak meledak-ledak Setelah itu Cabai keritingnya juga sama Ini aku potong memanjang Seperti ini Untuk tomatnya juga sama Langsung aja dipotong-potong kasar Kemudian untuk cumi asinnya sendiri Ini akan aku iris-iris seperti ini Nah kalau misalkan di bagian dalam Masih ada tulangnya Langsung aja dibuang Nah seperti ini Kita buang aja Ini aku akan lanjutkan dulu Sampai semuanya tuh selesai Kalau semua bahan-bahannya udah siap Yang pertama aku akan menggoreng dulu cabai rawit merah Cabai keriting merah Bawang merah Dan juga bawang putih Jangan lupa Tomatnya langsung aja kita masukkan Oh iya disini aku gak pakai terasi ya Cuma kalau misalkan kalian mau tambahkan Boleh aja Langsung digoreng juga Untuk menggorengnya Ini gak perlu sampai kering banget Cukup sampai layu seperti ini aja Karena nanti juga akan dimasak lagi Nah ini sekarang akan aku angkat Setelah itu Aku akan langsung Menggoreng cuminya Ini juga kita goreng sebentar aja Sampai dia agak berubah warna Nah ini udah seperti ini Dia udah agak kecoklatan warnanya Ini sekarang akan aku tiriskan dulu Untuk bumbu yang tadi udah digoreng Sekarang akan aku ulek Ini opsional Kalian boleh diulek aja Atau boleh juga di blender Kalau misalkan kalian bikinnya lebih banyak Di blender gak masalah Supaya gak terlalu capek Nah ini aku udah selesai ya teman-teman Cukup aku ulek sampai seperti ini aja Kemudian disini aku udah menyiapkan wajan Nah ini aku akan masukkan minyak gorengnya Jadi minyak gorengnya ini adalah minyak jelantah Bekas tadi kita menggoreng cuminya Kalau minyak gorengnya udah panas Sekarang kita masukkan bumbu yang tadi udah diulek Nah ini minyaknya emang agak banyak Supaya sambalnya tuh bener-bener awet Nah ini kita masak dulu Ini cukup lama ya Karena bener-bener dimasak sampai matang Supaya cabainya itu udah gak langu lagi Jangan lupa disini untuk daun jeruk sama serainya kita masukkan juga Pokoknya dimasak sampai aroma wanginya keluar Dan dimasak sampai bumbu ini semuanya tuh matang Sekarang udah seperti ini Kalian bisa lihat ya Bumbunya udah berubah warna Sekarang saatnya kita masukkan cuminya Kita aduk Sampai semuanya tercampur dengan rata Kalau udah tercampur Langsung aja kita bumbu dengan gula pasir Kaldu bubuk Kemudian yang terakhir garam Untuk garamnya sedikit aja Supaya gak terlalu asin Ini kita aduk sampai rata Langsung aja dikoreksi rasa udah pas atau belum Kalau misalkan rasnya udah pas Udah siap untuk disajikan Gampang banget kan cara buatnya Buat kalian yang suka banget sama sambal cumin asin Wajib banget untuk dicoba di rumah Oke terima kasih udah nonton video ini Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba di rumah semuanya Selamat mencoba di rumah semuanya Sub indo by broth3rmax